Intro Berpisah dengan sang istri selama 12 tahun, sang ayah yakni Bokman Hasibuan alias Tumrin, 49 tahun warga desa Bangun Sari, tega melampiaskan nafsu bejatnya pada anak kandungnya sendiri di warung tuak miliknya di desa Seibijangkar, kecamatan Seibalai, Batubara, Sumatera Utara. Kepada petugas, tersangka mengaku sudah berkali-kali mencabuli putri kandungnya yang masih duduk di bangku SMP. Tersangka mengaku selalu melakukan nafsu bejatnya dalam keadaan mabuk dan sudah melakukan aksinya selama 2 tahun terakhir. Tersangka mengaku melakukan pencabulan terhadap putri kandungnya dengan cara mengancam putrinya dengan sebila pisau dan mengatakan apabila korban tidak mau melayani nafsu bejatnya, maka akan menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, bahkan tersangka akan membunuh korban. Merasa takut dengan ancaman sang ayah, akhirnya korban pun terpaksa menuruti nafsu bejat ayah kandungnya sendiri. Menurut keterangan Kapolres Batubara, AKBP Robin Simatopang, tersangka dan korban selama ini tinggal berdua tanpa kehadiran sang istri. Penangkapan terhadap tersangka dilakukan berdasarkan laporan dari beberapa warga sekitar yang menyaksikan langsung perbuatan bejat tersangka di kedai tuak miliknya. Menerima laporan tersebut, petugas bergerak cepat dan langsung melakukan penangkapan. Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti berupa pisau, pakaian dalam korban, dan tikar plastik. Saat ini tersangka diamankan di Mapolresta Batubara. Udah berapa lama kau begini kan anakmu? Seberapa kali tuh Pak? Bekali-kali lah Pak. Ya Pak, aku nggak sadar. Dimana aja kau melakukannya? Bebalik dia. Di rumah apa, di kamar? Di kias itu cuma satu kamar Pak. Di warung itu? Iya. SMP dia, SMP. Klas 2. Iya, dari kelas 1 udah sekali kau gitu kan. Besok kau sekali lagi udah tua. Sebenarnya ini ya pemerkosaan ya, secara paksa ya, yang dilakukan oleh Goi Mahasibuan. Dia tinggal berdua dengan ayahnya. Di rumahnya yaitu di Sebejangkar. Sebejangkar itu mereka ada usaha gede tua. Nah ini diketahuin hasil penggerepetan oleh masyarakat sendiri. Ya, masyarakat Sebejangkar yang sudah mungkin curiga terhadap kelakuan daripada orang tuanya ini. Malam hari sekitar pukul 1, masyarakat sudah mengintip, ternyata benar ya, si Bihah Sibuan ini telah ya memaksa anak kandungnya sendiri, putrinya ini ya, untuk berbuat persetubuhan. Ancaman hukumannya ya, kita kaitkan ke Undang-Undang Pelindungan Anak juga ya, maksimal 15 tahun. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka Triberata TV, Salam Triberata. Sampai jumpa di video selanjutnya.